Kasus pembunuhan bendahara KONI di Kabupaten Koyang Utara berinisial AN berhasil diungkap. Ternyata otak dibalik pembunuhan tersebut adalah Oknum TNI berinisial AK. Dalam membunuh korban, AK menyewa tiga pembunuh bayaran yang bertugas mengeksekusi korban. Masing-masing eksekutor dijanjikan uang 2 juta rupiah oleh AK. Diketahui aksi pembunuhan ini lantaran dipicu permasalahan hutang. Pelaku AK memiliki hutang sebesar 300 juta rupiah kepada korban, sehingga korban AN pergi ke Bogor untuk menegih hutang pelaku. Namun korban justru dianiaya oleh AK dan tiga pelaku lainnya hingga tewas.